Halo co-friends, kali ini kita akan bahas soal listrik dinamis. Diketahui, ada kawat tembaga dengan panjang 8 meter, jari-jari penampangnya 0,7 mm, hambatan jenisnya 8 x 10 pangkat min 7 ohm meter. Kawat diberi beda potensial atau tegangan di kedua ujungnya dengan besar 4 volt selama 0,5 menit. Luas penampang kawat kita anggap berbentuk lingkaran. Kita hitung luas lingkaran, masukkan nilai R atau jari-jari, kita dapatkan luas penampangnya adalah 1,54 x 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Oke, kita langsung jawab saja pada bagian A, yaitu jumlah muatan yang mengalir atau delta Q. Kita dapat hitung dari definisi arus adalah jumlah muatan yang mengalir per waktu, atau kita tulis seperti ini. Karena yang kita cari adalah delta Q, kita bisa tulis seperti ini. Kita sebut persamaan 1. Persamaan lainnya yang diperlukan adalah ini. Yang paling kiri adalah hubungan tegangan arus dan hambatan. Dan yang sebelah kanan adalah persamaan untuk menghitung hambatan jika diketahui hambatan jenis dan ukuran fisiknya, seperti panjang dan luas penampang. Untuk mencari arus listrik atau I, kedua persamaan ini dapat dibentuk seperti ini. Kita sebut persamaan 2. Masukkan persamaan 2 ke 1 sehingga kita peroleh seperti ini. Dari persamaan ini, kita bisa langsung mendapatkan jumlah muatan yang mengalir dari yang diketahui di soal. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui setelah dihitung. Diperoleh jumlah muatan yang mengalir adalah 28,875 K. Selanjutnya bagian B, menghitung energi yang dibutuhkan hambatan atau E. Persamaan yang dibutuhkan adalah ini. Tegangan dikali arus, dikali waktu. Kita bisa sederhanakan persamaan ini dengan mengubah I berdasarkan persamaan 1. Kita peroleh seperti ini. Kita bisa hilangkan delta T. Persamaan akhir yang kita gunakan adalah ini. Jumlah muatan atau delta Q telah dihitung sebelumnya. Masukkan nilai-nilai yang diketahui. Setelah dihitung, diperoleh energi yang diperlukan hambatan adalah 115,5 Joule. Oke, kita telah menjawab semuanya. Sampai jumpa di soal berikutnya.